Intro Halo guys, welcome back Di video hari ini aku mau mencoba produknya dari O2O Sebenernya ada satu produk yang bakal aku coba juga hari ini Tapi kayaknya yang ngirimin tuh lupa masukin gitu loh Aku baru lapor sama yang ngirimin Mungkin nanti akan aku gabung lah di produk yang belum dateng ini Karena disini aku cuma megang mascara sampe blush on cream Blush on apa ya namanya Ya blush on stick gitu atau blush on cream gitu lah Blush on dalam pokoknya Mari kita coba Disini aku dapet 2 shade blush creamnya Ini yang shade 04 Dan shade 06 Mari kita coba swatch di tangan dulu ya By the way packagingnya gemes banget sih guys Rose gold gitu dan dia kecil Jadi tidak ngebux-ngebux si tempat ya Oh yang 04 itu kayak peach gitu Dia kayaknya lumayan empuk Kayak lumer gitu loh guys Lumer banget Nggak keset gitu loh Kan ada juga ya blush cream yang keset Terus ini yang 06 Ini sih favoritku ya Kalau keping-ping gini aku ngerasa kayak lebih pede Kalau pakai yang shade keping gitu loh Untuk tuh diriku sendiri Tapi kalau untuk pakein klien aku kayak suka aja warna peach Gitu dan dia sepertinya akan enak di blend Tapi kita coba dulu Untuk harganya Blastik ini satunya 54.500 50.400 50.400 Ya karena aku suka yang warna pink Kayaknya aku bakal pake yang 06 deh Di tempat Di pipi aku Aku sering liat orang-orang itu kan di langsung di set 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 Padahal di teknik aku Biasanya kalau aku ngajar orang Nggak boleh Tapi ya mari kita coba Mungkin kalau di set 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 gitu aman barangkali Aku udah pake foundation ya Wuuuh dia lumayan pigmented Aku liat orang-orang gitu tuh kayak Set 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 Kayak soft gitu loh guys Under real Under real Under realnya ternyata Pigmented banget Oke Pada awalnya tadi sempet agak Nggak langsung Ngeblend gitu loh Tapi setelah kita telatin Ngeblendnya Ya pada akhirnya ngeblend juga sih Coba pakenya pake cara aku ya Cara Kalau aku ngajar Orang gitu tuh Ngajar orang Ini kayak Menghajar orang gitu ya guys ya Nggak gitu Ngajari makeup orang gitu tuh Aku nggak pernah Aku bukan nggak pernah Awal Nyaranin untuk Produk itu jangan di swatch gini loh Kalau buat konten sih nggak apa ya Coba kita Ini aja Taruhnya disini Barangkali Dia akan lebih enak di blend gitu Nah kan Wess Pinter tanah aku tuh guys Mana tuh aku Wess Jangan di Sop jalan Wess Mana tuh aku Kayak gini aja Tuh Enak Kalau gini Ngeblendnya enak Dan warnanya aku suka banget sih Yang kosong enak ini Tapi kalau temen-temen suka yang peach Mungkin bisa pake yang Kosong 4 Bagus sih Terus kayak Ada efek glow-nya gitu Dan Ya sebenernya pas disep gini tadi tuh Nggak ngangkat foundation aku sih Cuman Lebih PR ngeblendnya Kayak Nggak segampang Itu Kayak lebih gampang gini guys Bagus sih Layak dia Fero Lanjut Mencoba Maskara yang katanya Ini Bagus banget Banyak yang bilang gitu sih Tulisannya sih ada Kode goldnya Aku sebenernya pernah Ngecek-ngecek gitu Kayak ada beberapa maskara gitu loh Cuman setauku ya Aku pelajari tuh Kalau nggak salah ini deh Yang paling banyak disuka Ya aku jepi dulu sih Belum mata aku jelas Biar Ya karena Kalau nggak di jepi tuh Belum mata aku tuh Ngehyal gitu guys Kita coba sebelah dulu ya Yes Ini Agak melengkung Tapi nggak yang tipe melengkung banget Terus aku tidak melihat ada fiber-fibernya gitu Ya sih Nggak ada sih Ya Kita coba langsung guys Bagus Sih Guys Kayak langsung Keangkat gitu loh Dan aku tuh Paling suka Sama maskara Yang tidak Bikin Belum mata Getibel Kayak Kan ada tuh Maskara yang langsung Kayak tebel gitu kan Terus Nggak yang Terus kayak Tebel-tebel Belum matanya gitu loh Dan dia literally Bener-bener kayak Kayak manjangin sih Coba yang bawah ya Ini sih kalau buat Make up in wedding Nggak usah pakai belum mata bawah guys Jelis Dan nyisirnya tuh enak Aplikatornya maksudnya Aplikatornya tuh enak Eh belum mata aku jadi panjang banget Dia ngasih volume Cuman Nggak berlebihan gitu loh guys Ini kalau kalian Oles-oles terus Oles-oles terus Dia lama-lama Makin panjang Kalau kalian pengen natural Nggak panjang banget ya Mungkin sekali oles aja Sekali swab gitu loh Tapi kalau kalian pengen Yang panjang banget ya Bisa kalian build up terus gitu loh Nanti lama-lama Makin panjang Makin panjang gitu loh Tipenya tuh Tapi Ketika ditambahin-tambahin Tambahin lagi Dia nggak bikin Gedebel Aku sukanya Kan ada tuh mascara yang Bagus natural Tapi ketika dia di layer-layer Layer lagi Dia jadinya ngegumpal Kalau ini enggak Oh ya pantas sih Dia viral sih Yaga sih Wah pitanan Ini nggak usah Pek bulu mata aja Udah kayak Wah ini buat klien oke sih Buat makeup ini klien Tuh Wow Dan ini dia Ebrokimnya udah datang Disini aku dapet Shade 02 Dan Shade 04 Mari kita coba Di dalam dusnya Sudah ada spoolie-nya Dan Begini bentuk dari eyebrow creamnya Nih Terus disini tuh Sudah ada aplikatornya Jadi Bisa lebih praktis gitu loh Kalian nggak perlu Nyari brush lagi Untuk mengaplikasikan Eyebrow creamnya Dan begini dia Bentuk dalemnya Oke Dia nggak begitu Yang jelemek-jelemek banget Jadi Nggak akan Kayak Susah di aplikasiin dulu Kadang kalau terlalu jumlah itu kan Kayak Terlalu empuk Malah jadi kayak susah kan Tapi ya kita coba dulu ya guys Oke Dia Pas diginiin tuh Nggak sampai yang bikin bolong gitu loh Jadi kayaknya enak sih Ini yang 02 Dan ini yang 04 Maranya nggak beda jauh sih ya guys Ya sedikit lebih gelap yang 04 dikit sih Aku udah pake yang sebelah guys Dan enak banget Enak banget sih Kayak aplikator sama Tekstur creamnya tuh Kayak udah kawin gitu loh Ini aplikatornya tuh Pipih gitu Jadi dipakainya tuh Ngebantu banget Terus Eyebrow creamnya tuh Gue ganti Tipe yang Terlalu jumlah banget Tapi juga nggak keras banget Kayak Yaudah pas aja gitu Jadinya Jiblend itu Gampang Kalian bisa ngeliat kan Kayak Se Ya udah Segampang itu sih Pakainya By the way Ini aku pake yang Heat 02 ya guys ya Kalau udah jadi Sepulihnya yang tadi Kita dapet itu buat Yaudah Ngebilan gini aja sih Tinggal dirapain pake konser Guys aku lupa Padahal aku habis siram Alis aku Pake air Dan dia masih stay Tapi aku mau ulang lagi aja deh Aku mau ulang lagi Biar kalian Bener-bener Melihat Artinya ini udah Kedua kalinya Aku guyur Eyebrow cream ini ya Tuh Dan dia nggak ngegeser Sama sekali Ini kondisi basah Aku gosok loh Nih Terus aku Kita pake tisu kering Bersih Dan dia masih stay Tuh Disininya bersih Wah Keren banget sih guys Ini rekomen banget Buat kalian coba Karena emang semantul itu Yaudah Simple itu sih aku sukanya Yaudah guys Ini hasil dari Aku mencoba produk-produknya O2O Untuk eyebrow creamnya Ini parah sih Parah bagus banget Blast onnya juga enak banget Maskaranya juga Ya ini nggak lontur sih Aku tadi juga gunjur Pake air juga Dia masih Stay aja Nggak ada yang turun-turun ke bawah gitu Nekesan 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 selamat menikmati